Akar yang menyiksa katanya ibu kondisi dari rongga mulut kita ya seperti kita ketahui pada sisa akar ya sisa akar berabatan sudah merupakan benda asing ya di dalam rongga mulut kita dan sebaiknya memang sisa akar harus segera dibersihkan biar tidak menjadi fokus infeksi atau penyebab infeksi ke gigi atau bagian gusik yang lainnya banyak kasus ya sisa akar juga bisa menyebabkan kita ya ataupun tumorahan bisa dilihat pada video-video sebelumnya bagaimana terdapat suatu kista atau tumorahan yang diatasnya terdapat dan sisa akar yang dibiarkan ya Oke untuk lebar kita cek saja bagaimana kondisi kasus dan proses pencabutan dari sisa akar bawah ini Oke kita udah sering kabur nih berarti ya banyak yang hilang tuh hilang lupa sendiri tunggu lo sama ternyata rilek lapulah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati